Informasi pertama kami, Saudara, sebuah rumah dan gudang penyimpanan di Kampung Baru, Berau, Kalimantan Timur terbakar. Kebakaran juga menghanguskan peternakan ayam di Telungagung, Jawa Timur dengan kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Kobaran api terus membakar sebuah rumah di Kampung Baru, Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur pada Senin sore. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Untuk memadamkannya, warga bahu-membahu menggunakan alat seadanya. Menurut keterangan warga, rumah yang terbakar dalam kondisi kosong karena pemiliknya tengah membantu keluarganya yang memiliki hajatan. Besarnya kobaran si jago merah menyebabkan sebuah bangunan mirip gudang yang berada di samping rumah tersebut ikut terbakar. Sementara itu kebakaran hebat melanda sebuah tempat peternakan ayam di Desa Pulau Sari, Telungagung, Jawa Timur pada Senin siang. Kandang tiga lantai yang berisi 63 ribu ekor ayam dilalap api. Api pertama kali diketahui berasal dari lantai tiga bagian tengah kandang. Banyaknya material mudah terbakar seperti sekam dan plastik alas kandang membuat api dengan cepat membesar. Total kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi.